Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya anak-anak dengan Pak Mukhlas Dimana kita pagi ini akan belajar tentang bahasa Indonesia Nah, apa sih yang akan kita belajari pada pagi hari ini? Kita akan belajar tentang benda di sekitar kita Perlu diketahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda anak-anak Begitupun dengan batu, buku, air juga termasuk benda Kita simpulkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda yang hidup Buku, air, batu adalah benda yang mati Nah, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa Ukur masa benda dapat diukur dengan cara ditimbang Selain dapat ditimbang anak-anak, benda-benda tersebut juga menempati ruang Seperti buku, batu, air, dan sebagainya Nah, sekarang anak-anak, coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian ya Setiap benda memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda Dapat disimpulkan bahwa benda memiliki sifat fisik antara lain satu ukuran, bentuk, dan warna Yang pertama anak-anak, yaitu ukuran benda Kita lihat di sini ada benda yang memiliki ukuran kecil, sedang, dan yang terakhir adalah besar Dua anak-anak, yaitu bentuk benda Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda Di sini kita memiliki empat benda yang berbeda anak-anak Di mana ada jam, ada rubik, kemudian ada bola, dan ada gelas Nah, dari empat benda ini memiliki bentuk yang berbeda Benda ya anak Jam memiliki bentuk segitiga Kemudian rubik memiliki bentuk kubus Dan yang ketiga, yaitu bola, memiliki bentuk bola Sedangkan yang keempat, yaitu gelas, memiliki bentuk tabung Yang ketiga, yaitu warna benda Warna benda juga berbeda ya anak-anak Setiap benda memiliki warna tertentu Yang pertama boneka memiliki warna abu-abu Topi memiliki warna biru Buah apel, warnanya merah Kemudian daun, warna hijau, dan buah pisang, warnanya kuning Nah, mulai sekarang anak-anak sudah tahu ya Benda dan sifat-sifat benda Sekian dulu anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh